Banyak yang belum tahu berapa sih gaji para youtuber yang tanpa menampilkan wajah Nah sebenarnya untuk gaji youtube tuh tergantung dengan jumlah views yang kita hasilkan Kalau saya sendiri itu di channel saya yang satunya bisa mendapatkan segini ya teman-teman Dan ini belum tentu setiap bulan tuh sama, bisa lebih, bisa kurang Tergantung dengan jumlah views yang kalian hasilkan Tapi buat kalian yang baru mulai ingin youtube, saran saya jangan mikirin duitnya dulu Pikirin dulu mau buat konten apa, targetnya kemana, dan jadwal uploadnya jam berapa Jika kalian masih bingung mau buat konten apa, kalian tinggal tonton aja video ini Karena disini saya akan berikan rekomendasi ide konten yang peluangnya besar banget Karena persaingannya tuh sedikit, dan untuk pembuatan kontennya itu mudah banget Cocok banget buat kalian yang baru mulai buat channel youtube Nah jika kita lihat analistik dari ide konten yang akan kita buat nanti Per bulannya masih bisa mendapatkan 2 juta views 2 juta views ini di video panjang ya teman-teman, bukan di video short Dan disini apabila kita hitung, 2 juta views dibagi seribu Dikalikan dengan nilai RPMnya yaitu 10 ribu ya untuk video panjang di Indonesia Itu sekitar 20 juta hasilnya ya Jadi bisa dikatakan ide konten kali ini bisa berpeluang untuk mendapatkan 20 juta per bulannya dari youtube Nah sebagai acuannya disini kalian bisa cek aja salah satu channel yang namanya PD Tech CCTV Sesuai dengan nama channelnya, kontennya itu tentang rangkuman kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terekam oleh CCTV Dan kontennya itu fokusnya pada video panjang ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk penontonnya itu lumayan banget 1 hari yang lalu bisa mendapatkan 71 ribu views 5 hari yang lalu 18 ribu views 8 hari yang lalu 86 ribu views Dan masih banyak lagi bahkan viewsnya itu sampai ada yang ratusan ribu Nah jika kita cek video yang paling populer itu ternyata banyak banget yang nonton ya 10 juta views, 5 juta views Dan masih banyak lagi disini viewsnya yang jutaan Padahal hanya modal rekaman video-video CCTV seperti ini lalu dikasih narasi atau dirangku menjadi sebuah konten berita Lalu pertanyaannya, dari mana dapat footage-footage CCTV atau rekaman-rekaman CCTV seperti ini Nah nanti saya akan ajarkan bagaimana cara mendapatkan bahan-bahannya Dan bagaimana caranya untuk mengedit video seperti ini Sekarang yang paling penting peluangnya ya teman-teman Karena konten seperti ini tuh jarang banget yang buat Sepertinya untuk konten seperti ini Itu hanya channel ini Lalu channel Trendnesia ini Channel Trendnesia ini juga membuat konten-konten seperti halnya Konten dari channel PDTX CCTV ini ya teman-teman Setahun yang lalu Tuh ya, kalian bisa lihat 6 juta views Dan masih banyak lagi Intinya konten seperti ini ternyata laku banget di Indonesia Dan pembuatannya juga gak sulit Pembuatannya tuh gampang banget Yang penting kalian bisa voiceover aja Karena fokusnya atau inti dari konten ini adalah voiceovernya yang menarik juga Selain dari bahan videonya Ya Dan apakah bikin konten seperti ini bisa dimonetisasi? Tentu saja bisa, walaupun kita re-upload bahan-bahan kontennya tuh dari sebuah rekaman video CCTV Tapi tetap bisa munet Karena kita akan menggunakan teknik fire use Jadi disini kita gak mentah-mentah upload rekaman CCTV-nya Tapi kita edit dulu, kasih suara, narasi, teks, dan lain sebagainya Intinya jangan sampai kita upload mentah-mentah Yang ada nanti bakalan kena konten berulang Dan nanti saya akan ajarkan bagaimana cara editingnya Oke kita masuk ke langkah pertama Yaitu bagaimana cara mencari bahan kontennya Nah untuk mencari bahan kontennya atau footage videonya Kalian bisa coba untuk download aplikasi X ini ya teman-teman Atau aplikasi Twitter Lalu kalian buka seperti ini Kemudian kalian bisa daftar menggunakan akun Google kalian Kemudian setelah nanti kalian daftar Maka tampilannya akan seperti ini Lalu kalian bisa langsung aja cari ya di kolom pencarian seperti ini Misalnya kalian mencari rekaman CCTV maling ya Nanti akan pasti muncul teman-teman Video-video tentang rekaman CCTV malingnya Nah seperti ini ya Kenapa kok harus di aplikasi Twitter ini Karena yang pertama aplikasinya tuh tidak membatasi Video-video kekerasan atau video-video kriminal ya Jadi lebih memudahkan kita untuk mencari video-video yang original tentunya Dan yang menarik ya Kalau kalian cari di Youtube itu pasti udah ada yang upload di Youtube Dan udah dijadikan sebuah konten Tapi kalau kalian carinya di Twitter Itu videonya masih mentah semuanya Jadi belum diedit sama sekali Dan videonya tuh pasti up to date banget Jadi saya sarankan kalian coba aja cari di Twitter Ya Lalu sekarang bagaimana cara downloadnya Nah misalnya disini untuk video ini ya teman-teman Ada video rekaman CCTV yang judulnya Mama Jaguan ini Nah caranya kalian salin dulu tautannya atau salin linknya Dengan cara klik bagikan ya Di bawah video ini ada tombol bagikan Nah ini bagikan ya teman-teman Lalu kalian coba langsung klik yang salin tautan Nah salin tautan Kemudian kita pergi ke aplikasi Chrome atau Google Setelah ke Google kalian bisa langsung cari aja Di pencariannya Twitter download video Nanti akan muncul websitenya paling atas SSS Twitter ini Kalian klik aja seperti ini Dan lalu kalian tinggal tempelkan aja Link yang sudah kalian salin tadi di kolom ini Selanjutnya klik yang undo Tunggu sampai prosesnya selesai Nah selanjutnya nanti setelah muncul seperti ini Maka kalian tinggal download aja Pilih yang download HD ini Tapi kalian harus nonton dulu Kalau pilih yang download 638x360 ini Kalian gak perlu nonton iklan Tapi kalau kalian ingin yang HD Gak apa-apa nonton iklan Yang penting videonya HD Ya klik yang download HD ini Tunggu Nah nanti akan ke download Biasanya nonton iklan Biasanya enggak ya teman-teman Nah jika sudah download Nanti kalian tinggal buka aja Seperti ini tuh ya Videonya udah ke download Nah ini video original teman-teman Bukan yang sudah di kontenkan Jadi aman banget yang pertama Kedua kalian bisa lebih leluasa Dan lebih kreatif lagi Untuk membuat kontennya Download mungkin 1 video panjang 10 menit Itu sekitar 10 video aja gak apa-apa Atau mungkin 9 video 8 video Yang penting nanti kan kita edit lagi Jadi durasinya bisa kita panjang-panjangan lagi ya teman-teman Gitu ya Nah sekarang anggap aja kita sudah mempunyai bahan-bahan kontennya Sekarang kita langsung masuk aja ke cara bagaimana Untuk membuat mentahan video tadi Itu jadi sebuah konten Youtube Kita masuk ke step kedua Yaitu bagaimana cara edit videonya Pertama-tama kita buat scriptnya terlebih dahulu Sebelum mengedit videonya Karena scriptnya juga penting ya teman-teman Kalau kalian pakai script itu bakalan acak-acakan ya teman-teman Nah disini untuk scriptnya kita buatnya tuh secara manual ya Nulis secara manual seperti ini Kalaupun pakai CGPT itu gak bisa Karena kita harus menyesuaikan Dengan video rekaman CCTV yang akan kita upload nanti gitu ya Setelah kita sudah buat scriptnya Sekarang kita bisa ubah script ini menjadi audio Dengan menggunakan sebuah website AI Nah disini ada dua pilihan sebenarnya Kalian bisa menggunakan suara asli Jika kalian ingin menggunakan suara asli Kalian harus voice over Ya Menggunakan suara asli Tapi kalau kalian tidak ingin menggunakan suara asli kalian Gak perlu voice over Kalian bisa gunakan sebuah website AI Yang bisa mengubah teks ke audio Nah disini saya akan berikan cara dan tutorialnya Caranya pertama kalian salin dulu ya teman-teman Untuk script yang sudah kalian buat ini Kalian salin semuanya seperti ini Ya kalian salin Nah untuk scriptnya itu sebenarnya banyak Tapi karena ini hanya untuk contoh Ya jadi saya buatnya itu sedikit aja ya Kemudian kalian pergi ke Google Kalian tuliskan aja free TTS Nanti akan muncul websitenya Kalian scroll ke bawah Klik yang tag to speech Indonesia online free ini ya Kemudian kalian klik aja Lalu kalian tempelkan script kalian disini Nah ini maksimal adalah 500 karakter ya Per konversinya Atau per generate-nya Jadi kalau kalian ingin mengkonversi Atau men generate 10.000 karakter langsung Itu gak bisa Jadi harus dilakukan secara berulang gitu ya Nah sekarang kita tempelkan aja disini Oke Kemudian selanjutnya Kalian bisa langsung geser ke bawah Disini ada dua narrator ya Yang pertama Ardi Yang kedua gadis ini Nah disini saya pilih yang Ardi aja Kemudian untuk voice speechnya Kita bisa atur ya Nah seperti ini Lalu kita bisa langsung klik aja yang Konversi sekarang Ya klik yang konversi sekarang Nah setelah jadi Maka akan ada yang namanya voice light ini ya Nah disini kalian bisa putar dulu ya Seperti ini Kalau udah cocok Kalian bisa langsung download Ya caranya klik yang download MP3 ini Nah seperti ini Nanti akan ada iklannya Kalian skip aja atau kalian close Nah langsung mendownload ya Nah ini udah download Udah langsung jadi audionya Kita bisa buka seperti ini Tuh ya Udah ke download ya teman-teman Sekarang udah jadi Script kita udah jadi audio Secara gratis Menggunakan sebuah website TTS yang gratisan Oke Kemudian sekarang jika kita udah punya audionya Dari script tadi Kita langsung aja pergi ke editing video Nah sekarang kita masuk ke tahap editingnya ya teman-teman Disini untuk tahap editingnya Saya menggunakan aplikasi CapCut ya Seperti biasa Atau CapCut Nah tahap pertama Yang harus kalian lakukan adalah Masuk dulu ke aplikasi CapCutnya Kemudian kalian masukkan beberapa footage video Yang sudah kalian download Contohnya video-video seperti ini tuh ya Nah ini untuk awalan aja Intinya Kalian sesuaikan dengan narasinya nanti ya Yang paling penting Kalian bisukan klip audionya ya Di bagian bisukan ini Kalian bisukan aja Agar semua videonya ini suaranya gak ada gitu ya Kemudian Kemudian kita bisa langsung kasih audio atau voiceover Yang sudah kita buat dari AI tadi Atau dari text to speech free tadi ya Caranya klik audio Kemudian pilih dari suara Kemudian dari perangkat ya Dari perangkat seperti ini Kemudian kalian cari aja ya Tadi yang mana gitu Nah setelah sudah kalian kasih voiceover Atau narasinya seperti ini Jangan lupa juga kalian kasih back sound di awalnya Jadi di awalnya ini Jangan langsung kalian kasih voiceover Kasih jeda dulu ya Seperti ini Jeda kosong Gak ada audio sama sekali Nah disini kalian bisa tepatkan back sound Nah untuk back soundnya dari mana Back soundnya kalian bisa coba download dari youtube Caranya kalian tinggal cari aja ya Di pencarian youtube Misalnya ya Back sound no copyright Kalian tinggal cari aja Kemudian nanti kan ada ya Beberapa back sound yang cocok Mungkin untuk kalian Yang ada tulisannya copyright Itu artinya aman ya Yang ada tulisannya no copyright Itu artinya aman Jadi kalian tinggal download aja Kalau ingin lebih aman lagi Dan ingin lebih terjamin Kalian bisa langsung klik titik 3 ini Lalu filter penelusuran Kemudian klik yang kreatif keaman Selanjutnya terapkan Nah disini akan jauh lebih aman ya Teman-teman untuk back sound-back soundnya Lalu kalian tinggal download aja Melalui sebuah website yang namanya YTMP3 Kemudian kita langsung tambahkan aja back soundnya Caranya klik audio Kemudian suara Lalu seperti tadi ya Pilih dari perangkat Contohnya jika sudah kita kasih back sound Maka seperti ini Tuh ya Disini sudah saya kasih back sound ya Di awalan dan di akhiran Seperti ini Sekarang setelah kita sudah kasih back sound Kita bisa kasih logo channel kita Agar video kita jadi lebih eksklusif lagi ya Caranya disini kalian tinggal masukkan aja Kalau kalian sudah punya logo ya Kalian tinggal masukkan sebagai overlay Tapi kalau kalian belum punya logo channel Kalian bisa coba masukkan menggunakan text aja Lebih simple ya Caranya pilih text ya Di menu text ini bawah ini ya Kemudian tambahkan text Selanjutnya tuliskan nama channel kalian Misalnya nama channel saya adalah CCTV viral misalnya ya Kemudian disini untuk style dari fontnya Kita bisa atur ya Di CapCut ini disediakan beberapa style font yang banyak banget Jadi kita bisa pilih ya Nah misalnya saya memilih untuk style yang ini Kemudian untuk warnanya jangan lupa Nah contohnya saya menggunakan warna seperti ini ya Kemudian Saya akan coba atur Untuk tata letaknya Nah disini saya akan kasih tata letaknya itu Di sekitar pojok Kiri bawah ya Seperti ini tuh Nah kira-kira seperti ini teman-teman Jika udah selanjutnya kita panjangkan aja timeline dari textnya ini Agar sampai ke akhir video Nah seperti ini Udah kita bisa langsung explore aja dan upload ke Youtube Ketika kita mempunyai barang berharga tentu kita akan jaga baik-baik Namun sayangnya kita tinggal di negeri Konoha Kadang sudah dijaga tetap saja diambil orang lain Seperti beberapa video rekaman kamera pengawas berikut Terlihat di kamera seorang pria bersama seorang temanya yang melihat keadaan Sedang mengintai seekor sepeda motor yang parkir di pinggir jalan Sembari melihat keadaan dan mendekati kendaraan pria tersebut sangat terlihat mencurigakan Tak lama kemudian pria ini membobol kunci motor tersebut Namun syukurlah dua orang emak-emak berhasil memergoki aksinya Pria itu langsung kabur terbirit karena aksinya digagalkan emak-emak Untuk penjelasan di video kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari Youtube Silahkan belajar di kelas online privat dana milenial Nanti akan diajarkan dan dipimpin mulai dari 0 sampai monetisasi Jika teman-teman berminat silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini Silahkan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Dana Milenial Saya pamit durdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!